ya baksonya kita skip sekarang kalau mau bikin bakso biasanya aku campur dengan ayam jadinya enggak begitu banyak so karena ini mahal guys Hai guys kali ini aku mau berbagi tips cara supaya hemat belanjaan ini semua mahal semua guys tuh ini nah ini harga aslinya seperti ini tapi ini karena korting jadi kebelinya yang korting ya ini nanti kita pakai buat rendang dan ini pun apa dimasaknya itu untuk dua kali jadinya bisa dipakai dua kali tiga kali dalam freezer masuk kemudian ini ada ayam sate gini ya ini buat tiga orang sih guys barbecue nya jadi untuk ini ya daging sapi yang ini daging sapi bukan ini daging falcon aku punya anak sama suami karena yang makan mereka berdua aku enggak makan falcon falcon itu babi ya nih yang udah dimarinit jadi kalau sebelum aku masak aku selalu pisahin jadi dua seperti ini nah semua daging tuh mahal banget guys jadi biasanya aku masak ini sama kentang sama sayuran tuh seperti ini ini juga sama ini buat 12 hari tapi yang enggak tiap hari sama ya satu hari falcon satu hari daging sapi cincang atau bisa chicken jadi kayak gitu dan untuk ini udah aku yang makan sendiri tuh ini pun bisa sampai dua kali jadi masak dan ini daging sapi oke daging sapinya buset harganya 8 euro 45 ini satu kilo yang tadinya cuma 6 euro-an 6 euro plus sekarang jadi 8 kilo 45 eh 8 euro 45 per kilo ya gila enggak harganya jadi kalau yang ini pun sama yang tadinya aku bagi dua ini daging sapinya yang tadinya cuma aku bagi dua jadi bakso sama spaghetti sauce sekarang harus pinter-pinter ya baksonya kita skip sekarang kalau mau bikin bakso biasanya aku campur campur dengan ayam jadinya enggak begitu banyak masuk karena ini mahal guys jadi untuk spaghetti buat spaghetti 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 pun kadang aku masukin freezer ya kalau sosnya masih jadi bisa dua kali di masak satu kali masak tapi buat dua atau tiga kali makan ini nanti spaghetti nya dicampur juga dengan sampingnya ada sayur-sayuran gitu jadi kita bisa irit daging ya ini yang ini buat bakso kenapa dikit amat bud aku mau di sini apa lagi nah kalau yang ini biasanya aku masukin buat campuran dengan buncis nih buat buncis seperti ini ini terus yang satu lagi kita bisa campur dengan kayak seperti bibbol segitu Aduh minyak bentar ya ini tiket bisa aku campur dengan tahu kemudian di blender bisa jadi bola-bola bola-bola tahu sama bib ya seperti itu nah seperti itu guys kemudian sih ini nah ini juga muah hal cuman harganya lima tujuh enam jadi lima empat lapan juga lagi diskon aku belinya ini pun aku bagi ya ini pun aku bagi buat apa butter chicken tiga biji cukup karena kita cuma bertiga ini juga banyak tuh ini bisa buat campuran bakso dua biji ini bisa campuran bakso sama daging sapi tadi jadi yang ini kita bisa campur dengan apa gitu atau bisa buat sup sup ayam dengan sayuran kemudian kemudian ini yang satu ini masih satu biji gini biasanya aku pakai buat nasi goreng ini satu biji cukup karena dicampur dengan telur sama sosis jadi irit ya guys kemudian kemudian aku ada ini daging lagi ini pun sama dibagi tiga dan ini aku ada ayam yang udah kemarin gitu karena kalau males masak aku masakan ini sama kentang goreng kentang goreng bikin sendiri ya fresh ya kentang fresh ini biasanya karya aku masanya cuman dua biji oke ini gede ini guys dua biji cukup ini harganya tadi 4 euro 41 jadi korting jadi dapat ke diskon jadinya 3 euro 70 ambil yang kortingan guys ini biasanya aku wok pakai wok gitu pakai sayuran apa gitu dicampur dipotong kecil-kecil dicampur udah jadi masakan sehari-kecil kalau dapurku tuh masaknya kalau kalian subscribe dari awal tahu ya masakan aku seba simple dan cepat yang penting tuh rasa enak gitu ini pun sama ya ini kena suami anak-anak luang yang makan jadi aku mau kasih dua dua lebih gede nih ini agak gede biasanya aku campur dengan apa gitu loh guys dicampur jadi satu paket tiga tiga bungkus harus irit guys ini aja semua serba mahal semua naik guys udah ini tips buat yang kalian yang nggak yang apa yang mau irit daging jadi sebagian aku juga pakai tahu atau telur ini harus daging gitu ya oke terima kasih udah nonton jangan lupa untuk like komentar dan subscribe ya see you next time guys bye ini aku mau bungkus juga karena kalau paket pakai plastik ini biasanya tuh lebih apa memakan tempat sebagiannya ini aku harus pakai dengan plastik ini bagus juga ini bagiannya ini dan biasanya kalau untuk udang aku masaknya satu kali tapi dimakannya untuk dua kali gitu oke ini teman 250 gram dan harganya itu sekitar 4 euro 4 euro atau 5 euro aku lupa ya udah gitu aja guys jangan lupa untuk like komentar dan subscribe see you next time bye guys nah ini salah satu masakan dinner kita hari ini ini daging yang tadi saya ambil bagi jadi 4 ya ini cuma ini saus bolonis bisa dipakai dua kali untuk masukkan ke dalam freezer dan juga saya tambahin juga telur telur yang hari ini harus dimakan ya karena telur nggak bisa masuk freezer ya ya selamat mencoba untuk resep ini saus bolonis sudah pernah aku bagi resepnya di playlist ya silahkan coba bye guys selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba